Wasiat apa yang dititipkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang bisa kita warisi sampai hari ini? Kata beliau ada tiga. Yang pertama, Rerawat Masjid Tingsun. Yang pertama adalah tolong rawat, tolong makmurkan masjidku. Artinya sebetulnya bukan hanya masjid yang dicobot, tapi masjid-masjid di tempat kita berada. Masjid-masjid di tempat kita tinggal. Kita makmurkan masjidnya. Rerawat Masjid Tingsun. Tapi memakmurkan masjid, merawat masjid ini godaannya berat Pak. Yang kedua, beli sugih rerawat, melarat, beli gegulat. Kalau kaya, jangan jadi nikmat pribadi. Kalau mampu, kalau punya harta, jangan dinikmati sendiri. Melarat, beli gegulat. Kalau jadi orang yang melarat, jangan jadi beban orang lain. Enak nggak Pak kalau begini Pak? Kalau untuk orang kaya, pelajarannya syukur. Orang miskin diajarinya harga diri. Supaya dia nggak nodong tangan. Yang terakhir, yang menehono teken marang kongkong kongkong utor. Yang kedua, menehono mangan kongkong kongkong luwe. Berilah makan kepada orang-orang yang kelaparan. Siapa aja hari ini saudara-saudara kita di Lombok. Sudah belum kita berbuat, melakukan sesuatu, memberikan sesuatu. Meskipun doa. Tapi di ajaran ini, menehono mangan kongkong kongkong luwe. Yang ketiga, menehono busono kongkong marang kongkong kongkong utor. Jadilah orang yang menutupi aib saudaramu. Jangan jadi orang yang membuka celah dan aib saudaranya.